Intro Intro Hai guys, selamat datang di Matrips This is my house Selamat datang di rumah 60 miliar Adelian Yilalurana only Ini adalah Tempat parkir mobil temen-temen gue Lagi pada ngumpul aja disitu Gue sengaja banget bikin parkiran Gue luas banget ya, buat 40 Orang langsung bisa Mobil-mobilnya biasanya mobil-mobil kakak gue Terafi Amat, Amat Dani Luna Maya, Titi Kama, semuanya OPD gue liat Sendal hotel, hotel gue bintang 3 30 maksudnya Bintang 30 Ini jeans gue dari Gucci, Gucci geng Nah ini 3 second Gue juga Make Karena hujan kita pake aja bepeknya Ini udah bayar, tapi karena gue gak pengen digunting Gue bilang, gak usah digunting mas Ini harusnya liat Ini salah satu lukisan yang dilukis oleh Orang besar Namanya gak mau dikasih tau Jadi tapi ini orang besar aja Ya mbak, ini lukisannya Turis-turis aja pada datang ABG-ABG Kayak gitu, lihat nih Lihat nih Malu banget gak? Luasanya bagus ya Bagus gak rumah saya? Bagus kan? Udah bayar kami, gak usah bayar Biasanya saya gak suka suruh-suruh orang bayar sih Tadi udah liat wardrobe saya belum? Belom, nanti kapan-kapan kesini lagi ya Oke Gue biasanya kalo temen-temen gue datang kesini Gak gue biasain Boleh bawa barang ya Soalnya kenapa baju gue juga udah banyak Dan gue selalu ngasih-ngasih ke mereka Kayak Gini Biasanya langsung diambil aja sama temen-temen cowo gue Karena gue Ya gue tau apa punya temen Tapi gak menguntungkan Bisa diliat ini lampu mahal banget Ini lampu gue beli di London Harganya 1.500 dolar Satu lampu Bayangnya Satu, dua, tiga lampu Kayak-kayak gue Ini ada sepeda antik Dari Brazil Kalo gak salah Nyokap gue bilang ini Udah beli aja lo angkut Buat hiasan di wardrobe satu kamu Karena kenapa ini harganya aja 3.500 dolar U.S.E. ya Bukan Singapore Ya Langsung aja nih Koleksi papan skate gue Yang gue ambil di Romania Dan duit gue kebanyakan Jadi gue langsung Udah langsung angkut-angkut aja duit-duit Ya Skate satu, skate dua, skate tiga, skate empat Ada lagi skate di atas Nanti boleh diliat Kalo yang gini koleksi dompet gue Liat kan Kalo temen-temen gue kayak pada bosen Gue bilang udah ambil aja ini harganya Satunya itu sekitar 5.500.000an Ini tas gue Yang suka gue titip ke Kapiting Kamang Kalo misalnya dia lagi pergi liburan ke Paris Karena kita yang liburan ke Dubai aja gak sih Saya yang 4 tas gitu Jadi total gue ngabisin duit Buat wardrobe satu gue ini 5M Nah kalo yang disini koleksi-koleksi Barang-barang gue yang Yang bagus lah liat nih Kaos-kaos gue juga banyak banget Levi Semuanya kalo nginep ngambilnya baju dari sini Kenapa? Bagus Bahannya juga enak Gue gak tau lagi bingung Pokoknya gue Beli aja gitu Sekitar 10M-an ya ampah ya Nih Yang jagain wardrobe gue Mereka yang bikin gue Apa ya Semangat gitu loh Tambah semangat kerja Karena-kenapa? Karena gue hidup buat bahagiain orang-orang Bukan bahagiain diri sendiri Review dompet-dompet gue Buat temen-temen cowok gue Kalo misalnya Ketinggalan lah dompetnya Ini satu dompet kayak Ari Irham Aska Gitu-gitu Kalo misalnya kayak Aduh dompet gue Ketinggalan gue Kasih dompetnya gue isiin 5 juta Gue mah gitu Gue begitu Gue kayak Gue gak nanggung-nanggung gitu ya mbak ya Kalo mau baik Baik sekalian Kalo mau jahat Jahat sekalian Tapi jangan jahat banget Wardrobe ketiga Wardrobe ketiga gue aja dibintangi oleh seorang rio dewato Karena menurut dia wardrobe gue ini yang paling mahal menurut gue sih ya Ini sekitar 20-200-500-700-900 M Jas gue yang ini gue beli dimana sih waktu itu ya Gue beli ini di Rusia Oh dan ini harganya 70 juta lebih Ya sekarang langsung aja ke tempat meeting gue Ini pada lagi meeting-meeting Ini karyawan 2 ini 2 karyawan gue Enak gak kerja di tempat saya? Enggak enak mbak Enak kan Lautim Mbak udah makan belum mbak? Udah nanti aja sama gampang Masa dia yang makan boleh? Makasih Selain lagi gitu Ini temen-temen gue yang suka ngambilin baju Ini salah satunya Tapi dia kayak gak mau Karyawan gue boleh semua Dia mereka lagi meeting disana Karena temen-temen gue pada suka melenggol-golenggol Jadi konsennya konsen kongsi 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 gitu ya Saya misalnya kayak di desainnya kayak kongsi kongsi gitu kan Ya biar pada betah aja karyawan gue Karyawan gue biar betah Gue kasih dana Bikin gak? Bikin nih 25M Suduruh bikin Bicen gue Barang-barangnya semua Dari mana? Jerman nih ya mbak? Dari Jerman Ini dia barista favorit gue Yusuf 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 Lihat nih Banyak topping-topping menarik Kayak cookies aja tuh kayak Ini cookies 1.500.000 Yang enaknya bukan main Buat segar Blender Teko-teko Import 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 Mas ini buat Temen saya misalnya ya Ini enak Jadi dulu kalo main sama gue juga Enak sih Sempat-sempat gue meeting Kalo misalnya gue ketemu orang besar ya Khusus disini Dan Asli emas Gue suka meeting Itu tuh sama Syarini Kalo isinya sama Karapi Amat Itu tuh sama Mbak Titik Amat Dari sana Luna Maya Keadaan kitchen gue Temen-temen gue Seneng Lihatnya Gue juga Ini bus Gue beli Karena gue Ngerasa apa ya Ini bus SMA gue guys Jadi SMA gue tuh Pake bus Tapi kayak Setelah gue Dulus dari sana Gue bilang Ambil aja angkut Beli Gue beli bus ini Cuman buat Koleksi-koleksi Karena gue ini Anak-anak touring juga Touring motor Motor Vesta Motor Milo Gak lebih capek ya emang gue Gue sering touring sama Rido Roma Vicky Prasetyo Raffi Amat Dan sebagainya Langsung aja liat Antik banget guys Ini disini ada Koleksi Khusus Temen gue Atau Kak Raffi Yang Apa ya Yang kayak Aduh gila sepatu gue ketinggalan Gapapa pake sepatu gue aja Yang 25 juta ini Sepatu asli Kulit buaya Oke guys Gue mau kenalin satu ini Namanya Isep Isep Ini helm Namanya Isep Ini namanya Isep Harganya sekitar 220 juta Ini helm Gue pake kalo gue naik pesta Sama siapa? Bapak Rituan Kamin Yang satu ini kalo misalnya gue lagi touring Motor Ducati sama Karaviamat Dan sebagainya Rido Roma Yang gue gatau dia suka touring apa engga Tapi gue beliin aja helm buat dia Kalo dia lagi mau pake Ini gue Beli Waktu itu di Belanda kalo gak salah Tuh kan 500 TX Ini gue beli kalo misalnya gue lagi pengen pake Motor gue yang Harley Ini Agak kecil gitu kenapa? Karena mulut gue Yang gede-gede itu Sampis Yang ini kalo misalnya gue lagi naik Motor Mio Motor Mio helmnya kayak gini Kenapa? Mulut gue ya walaupun motor Mio Tapi maksud gue kayak Ya buat tongkrong gue di flyovers tebet Disini koleksi-koleksi gue buat motoran Khususus di bus SMA gue Yang dulu Kalo disini bagian-bagian snack bag Ini gini Ini Ini Buat basmi hama Ini buat basmi hama Iya mba ya? Buat basmi hama bukan? Bukan Basmi apa? Basmi apa? Basmi mantan Ya tolong diambilin ya Nih Kalo misalnya gue pengen Turun terjun ke tempat gue Pembasmian Hama-hama itu di mana? Sumatra Gue kesini dulu ngambil ini Ini masker harganya sekitar 55 juta Sampai beda-beda Gak pernah gue pake Kasian banget Liat dong Kayak gini Kayak kalo misalnya gue pengen terjun ke tempat Hati-hati-hati Langsung aja liat Ini.. Ini siapa? Yang jagain kacamata gue Kenapa? Karena kacamata gue Satunya harganya 23 juta Namanya siapa? Udah kenal belum? Udah Anto Liat Liat ya Ada yang mau klepto tuh belakang Ada yang mau klepto? Gak apa-apa ambil aja sih Oke siap Saya gak pernah Kayak misalnya Kamu jahat sama saya Saya gak apa-apa ambil Gak apa karena untuk apa Jari yang gue Gue waktu itu minta Minta beliin yang ini Ini gue cari Satu bulan baru ketemu Kenapa? Karena ini langka banget Ini harganya sekitar 73 jutaan 73.500.000 perak Yang ini Langsung gue ambil dari Itali Ini dari kayu Ini dari kayu Tau kayu apa? Kayu rotan Kayu rotan Yang saya ambil disana Kalau ini pohon karet Makanya kayak agak gummy gitu Yang ini Gue bikin dari biji stroberi Biji stroberi Langka banget Makanya jarang dipake temen-temen gue aja Kalau misalnya mau minjam apa Kacamata suka mikir Gak enam Gak enak Gue gak apa-apa ambil aja Nih Sarung tangan gue Oh yang ini Gue Saya waktu itu punya tiga ya Udah saya Temen saya ambil gitu Ya Ya gak apa-apa ya Satu aja juga saya cukup Tapi saya beli tiga Karena kalau kelebihan Bisa kasih yang lain Nih guys Cukup sekian Disini koleksi turtur motor gue Yang mahal Ini sekitaran berapa ya Sekitar 17.500an Segitu Ini James mas Kalo mau pake aja Bapak-bapak Pakai petong Pakai petong Pakai petong Nah disini khusus Tumpet-tumpet Tumpet Oh sklep tuh Oh sklep tuh Barang gue Oh iya Ya harus segitulah Pakasih ya mas Tanky Hairly yang gue beli di Belanda Iya Nih udah agak lecet-lecet dikit Gak apa-apa karena Antik Ini harga Harga Tanky Hairly ini Waktu itu gue beli 500 juta Tanky nya doang Hairly nya gak tau kemana gue Hairly Hairly nya udah gue Gue titipan Maaf ya lagi rame di atas Lagi rame Temen-temen gue lagi pada ngukul Mas biasanya suka ngamil disini kan Barang-barangnya Nah ini dia Tempat-tempat inspirasi gue guys Oh misalnya gue lagi pengen bikin lagu Sama Raisa Toti Tikamal gue disini Gue bikin disini waktu itu Sama Sharini Disini sama Shanti Dan Anang Hermansyah Yang yes no yes no Indonesian Idol Yang disini sama Raisa Kenapa View nya lebih dapet Sambil becek-becek kan Ada lagi yang waktu itu Sama payung teduh Karena dia takut hujan Payung teduh Namanya disini Kayak nih Segitu aja sih Kayak tempat-tempat inspirasi Lihat pemandangannya indah banget Terkadang juga gue kayak Misalnya lagi bete Jenuh sama kerjaan dan keuangan gue yang banyak banget Itu yang gak bisa gue urus Gue langsung main aja disini Ya sekarang Ya sekarang gue pengen ngeliatin ke kalian Tempat-tempat gue Eh kalo pengen lagi santai Atau ngopi-ngopi cantik Sama temen-temen gue Yang dari Eropaik di Zulanda Dan Ciawi Sorry ya guys Lagi rame temen-temen gue Dipada temen gue yang di UI Dan dia View-nya, balkonnya Saya dikit bersih Coba aja tanya sama temen saya Mbak enak gak mbak nongkrong disini Enak kan? Rumah saya gitu ya Hebat ya Hebat Mbak kalo lo makan minum Ambil aja gak apa? Gue taruh bantal-bantal Yang harganya lebih dari 20 juta Satu gantal Ini Biar semua orang nyaman Kalo misalnya temen-temen Gue emang Gue emang Apa ya Gue emang Temen-temen gue yang nyaman ada gitu loh Gapapa gue keluar uang sedikit Buat mereka biar Tapi yang penting mereka nyaman dan Tenang gitu Kalo main rumah gue Liat nih Ini Biasanya kalo Karapi yang suka main disini Ini rata-raga ganti Makan disini Rantun gitu loh Saya suka yang teratur terapur aja Di nomor empat-empat itu Terjadi Kisah-kisah yang Menyenangkan Dan menyedihkan Kenapa? Karena disitu tempat gue nulis Buku Dilan dan Milaya Disitu Papi Dibaik datang Kita ngobrol ngopi Tapi kayak Akhirnya Tembus berapa juta? 5 juta 5 juta penonton Bentar lagi 6 juta Makanya nonton lagi ya guys Nah Yang disitu udah gue beli tanahnya Tanahnya udah saya beli tuh Nanti ada hotel Ada hotel ya Ada hotel ya Kayak Investasi aja lah Kayak Biar uang gue Keluangannya Lantang juga Ini Didirikan hotel Disitu Nama hotelnya Aura-auran Gak apa-apa Aura-aura Yang penting dudnya banyak kan Mas Lagunya kedap-kedip Tolong diganti sama lampu sayang 5 juta itu ya Ini masnya namanya siapa? Nama masnya Budi Ya mas Gimana? Jagain Lingkungan saya Enak kan? Paling enak kerjasama saya Nah sekarang langsung aja guys Kita mau ke dapur gue Kita mau ngecek Yang masak-masakin Masakan temen-temen gue Dan seluruh artis Indonesia Langsung aja gue kenalin sama Karyawan gue yang paling ternama Dia yang megang kebersihan Kemakanan semua Dia yang megang Namanya Kak Ari Bukan Ari Lanser Kalau Ari Lanser Dia udah nyanyi disini Ayo langsung aja Langsung aja ke kitchen gue Ini tempat gue Kalau mau masak Gitu loh Namanya siapa ini? Kopi gue yang namanya Budi Anto Tadi kan Budi doang itu Budi Anto Masak-masak masak Daging Sosif yang diambilnya Jerman Yang satu sosif itu harus Budi kita kan Temen-temen saya yang saya ngasak makan itu Pokoknya sehat-sehat Gitu Ya Ini secara ini mau diangkut Mau diganti yang lain baru Tuh Semuanya kalau bisa masak disini Yang ini Pak Nidi Ini Dia yang megangi juga Megang kebersihan Dinanganan Bisa jalan-jalan-jalan Ini Pak Dede Yang suka Bikin pizza Mas tukang pizza ya? Tukang pizza baru Cara membuat pizza Pizza nah ya mas Tukang pizza Yang ngajarin mama saya sendiri Pokok-pokin Tidur nak Tidur Tidur Nah Tempat bikin kue Tumpah talenan 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 yang dari Tari Langsung Talenan mahal Saya punya stoknya tadi Tidur Makan Itu bukannya buat pijat ya Mbak Ini buat hukum Buat seluruh orang Pertama Microwave Langsung dari Cipang Pertama Tidur Makan Masih aja Mangan Mangan Makan Mas ya mas Ya Silahkan lanjutkan kerja kalian ya Ya Silahkan Ya ibu ibu negara mau lagi makan aku gue lagi ngebahin masakan kopi gue yang dari Perancis dia masak Higa Bakar ini adalah temen-temen gue kalau makan disini pasti pesannya Higa Bakar terus soalnya dagingnya lembut recommended ya recommended sama ini mas menu makan malam di rumah lu ya sosis kentang dan diserta makanan-makanan ini ini semua gratis gua apaan? makan apa? ini nyobain makan malamnya ada, tadi ada pizza nggak jadi nggak jadi dia minyak diawak diawak nah ini minuman favorit gue ais kecindi gue kalau mesen kasih ais kecindi terus hmm hmm enak itu tehnya diambil dari mana? langsung dari bibit-bibitnya di kebon belakang diperes makanya tadi agak ramah yang ini paling mahal kenapa? harganya 180 juta karena kulitnya terbuat dari kulit biasa stro yang ini 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 koleksi rivok gue dan rumah gue disini semua nah gue mau memakai kenapa kan ngukas sekarang lagi nyaman aja pakai skapu hotel ini ini gue disini itu tahun 45 sebelum indonesia merdeka tapi udah dikeluarin